persiapan load m500 kita akan coba load pakai 2 Ohm nanti outputnya ampernya dia akan besar jadi untuk memberikan edukasi kepada sampean bahwa power kecil pun ampernya bisa besar karena apa karena bebannya dia rendah jika sebuah power ampli daya besar kalau diukur ampernya di bawah 20 ampere misalkan powernya itu paketnya misalkan powernya paketnya itu 180 DC tetapi ampere outputnya di bawah 20 ampere berarti itu bebannya tidak ada 4 Ohm ya jadi bebannya bisa jadi dia 8 Ohm atau 7 Ohm kita akan tunjukkan ini power kita load pakenya beban rendah nanti akan keluar di atas 30 ampere kita tes tanpa beban dulu kita pakai penyangga kamera dulu biar nggak goyang-goyang stay tune saja di video ini karena anda itu bagi saya pen support untuk channel kita tes ini pakai DC berapa kita tes di kolektor final 88 87 naik turun karena listriknya sore begini ya naik turun bentar groundnya lepas 83 naik turun positif naik turun tegangannya ini listrik IPA aduh tegangannya turunnya oke mencet kita cek dulu listriknya ini berapa ini naik turun naik turun naik turun kita cek AC listrik dulu ya belum listriknya 219 tapi kok naik turun sebentar kita pantau groundnya dulu oh krunya lepas selamat menikmati nah ini baru stabil 85,8 wajar itu naik turun sedikit negatifnya 85,7,8 sama ya sama ini tangan amper kita akan lihat ampernya persiapan load sedang menyambung menyambung domilet lihat ini ampernya ini besar sekali ya sampai kebakar ini lihat ini saya cepit begini sampai kebakar lihat ampernya itu 35 amper wuih putus langsung bos putus langsung ya tanpa rekayasa ya ini putus langsung ya ini kabel ke speker ini kita urut ke sini ya lihat lihat ini kita urut ke sini ini ini kabelnya kita urut ke sini ini ini jalurnya ini kabelnya ini nah ini ini sini ya ini speker ya ini sangat dasyat ya bisa 35 amper karena ini 2 ohm power 2 ohm kelas AB kita hanya membuktikan saja ini membuktikan pengetesan kita akan lanjut lagi sebentar kita sambung dulu kabelnya karena kabelnya mengalami putus jadi kita itu hanya menunjukkan ya bahwa kita itu uji coba powernya itu benar-benar dicoba ya kalau cuma amper kecil amper kecil itu artinya bebannya tidak rendah jika beban rendah itu outputnya seperti tadi jadi ampernya ampernya itu akan besar karena power itu amper besar itu dia membacanya beban kalau ampernya kecil berarti dia bebannya besar tidak rendah dalam arti tidak 2 ohm kita cek lagi sorry karena ini kita tidak boleh sembrono ini 2 ohm itu jelas sangat panas sekali karena power main 2 ohm itu dia bekerjanya ekstra berat jadi sebenarnya jika power main 2 ohm itu finalnya paling tidak itu harus 10 set kalau kelas api atau bisa jadi kalau mau bagus lagi pakai 12 set 13 set kalau PCC besar karena main 2 ohm itu trafonya kerjanya berat powernya kerjanya berat terus hasil outputnya juga tidak akan bagus tidak sebagus bermain di 4 ohm misal anda punya speker 4 buah ya mainnya di cara sambungnya ya di paralel dan di seri ketemu 4 ohm jangan main 2 ohm 2 ohm itu resikonya besar bisa jadi power anda itu mudah kebakar kita tes lagi ini amati karena ini nanti kabelnya pasti akan meleleh lagi di tempat sambungannya wow glipnya joss 36 ampere koma 6 36 ampere koma 6 cuma 85 dc klipnya lihat bagus ya itu beban 2 ohm sangat bagus kita akan kurangi bebannya kita kita sudah kurangi bebannya nanti ampere nya disini akan turun drastis lihat perhatikan klipnya ini pakai beban power ini jadi klipnya sangat istimewa lihat tanpa patah itu sudutnya sangat rapat jadi cuma keluar 14 ampere koma 3 ini bebannya 5 ohm 4,5 beda dengan 2 ohm jadi dayanya dia naik 2 kali lipat benar naik 2 kali lipat karena dia kelipatannya dari 4 ohm seperti itu lihat klipnya atas bawahnya sangat bagus lihat ini pakai beban nah lihat sangat bagus itu klip istimewa sekali pak bos kita sudahi dulu cukup sampai disini terima kasih semoga video ini bisa menambah bawasan anda bagi yang belum paham tentang ampere power outputnya power tidak teropel sudah kita load 2 ohm tetapi nanti untuk pemakaiannya saya menyarankan untuk pemakaian standar pakai 4 ohm pakai 2 ohm itu ibarat motor tanjakan dia berbuncengan 4 orang sama buncengan 1 orang jelas sangat berbeda seperti itu gambarannya terima kasih berbuncengan